Cara gelandang bersebaya jaga kondisi sembari berpuasa, ditulis oleh Dimas Ardi Prasetya, dilansir dari bola.net Gelandang bersebaya Surabaya, Bayu Nugroho, tetap menjaga kondisi meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Tetapi, dia punya cara tersendiri agar puasanya tidak terganggu. Salah satu caranya menurut pemain asal Surakarta tersebut, dia mengubah waktu latihan. Dia juga menambah asupan vitamin agar staminanya tetap terjaga di siang hari. Ada sedikit latihan sendiri di sore hari dan mungkin dengan istirahat cukup, kata Bayu Nugroho kepada bola.net, minggu 26 April 2020. Bayu juga menambah asupan suplemen pada saat berbuka puasa dan makan sahur, sehingga stamina tetap terjaga di siang hari. Kalau puasa gini kan bedanya makan dan minumnya di waktu sahur dan pas buka, mungkin ya harus cukup nutrisi dan air putih, itu saja sambungnya. Terkait intensitas latihan, kata Bayu, pasti ada sedikit perubahan. Dia menurunkan volume latihan untuk menjaga kondisi tubuh agar bisa menjalankan ibadah puasa. Kalau perubahan latihan dari kemarin pas belum Ramadan sama sekarang, pas Ramadan mungkin ada perubahan ya? Jelasnya, sekarang pas Ramadan sedikit, nggak terlalu berat latihan sendirinya karena sedang menjalankan puasa. Tandasnya, bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga. 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 Sub indo by broth3rmax